Kami atas kementerian agama, yang pertama kami menyampaikan bahwa lembaga menjaga itu sudah mencabut izinnya oleh kementerian agama sejak Januari 2021. Kami mendapatkan rekomendasi untuk mencabut izin itu karena diduga untuk pengumpulan uang ini, pengumpulan zakat dan infak ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan atau melawan negara. Maka kemudian hasil rapat, notulensinya ada lengkap, kita cabut di tanggal 29 Januari 2021. Nah, ini yang pertama yang harus kami sampaikan, karena sesungguhnya lembaga mil zakat itu harus juga melaporkan kepada kami per 6 bulan. Jadi faktanya tidak ada laporan penggunaan keuangannya, tidak ada transparansi selain terindikasi menggunakan uangnya untuk atau pengumpulan dananya untuk kegiatan-kegiatan yang berkentangan atau melakukan perawanan terhadap negara. Yang kedua, kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menginfakkan atau mentasarufkan dan hartanya untuk kegiatan-kegiatan terhadap lembaga-lembaga pengumpul zakat tentu yang mendapatkan izin dan yang paling penting sebenarnya banyak lembaga atau badan pengumpul dana zakat ini yang diakui oleh negara. Karena jelas ada distribusinya, ada laporan distribusinya dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang ketiga, kami tentu mendukung apa yang dilakukan oleh Polri dalam penegakan hukum. Terima kasih. Serius? Diaduk kayaknya ya. Terima kasih. Terima kasih.